Halo semuanya selamat datang di video kali ini gua mau reaction Raja Lautan versus Herobrine yang dimana di episode 12 sebelumnya kan episode 13 ya itu mau bertarung antara Aion dengan Herobrine ya guys ya jadi langsung aja kita like dulu videonya jangan lupa di like 1080p udah oke let's go guys damn Viva Universe Hai Ayo guys tebak guys kira-kira di episode kali ini ada aku atau enggak tebak guys oh gila keren banget gua suka banget pemandangan ajar oh inikah Alheims oh my god suara lagakannya dimana itu sepertinya kita sudah telat semuanya kita harus cepat ayo 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 let's go let's go let's go let's go let's go let's go lego 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 ini episode sebelumnya ya guys ya di episode 12 jadi yang belum nonton langsung aja nonton oke kalau sekarang lagi aku reactionnya bisa 13 guys maksudnya di sini-sini tuh episode 12 gitu oke terem tum tum pepe dan ren itu zombinya kayak pakai apa ya topeng gitu ya kan pasukan pasukanku serang monster-moser itu kagumah wede 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 pepe ren ya bentar aku tahu kamu ingin membalaskan dendam kepada mereka tapi bukan seperti itu caranya nah hei orangtua lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak melakukan apa-apa butuh sepiri itu akan diambil oleh hero band betul nah ini nih guys kemarin sampai di sini wuuhu wuuhu helmet ayo keren banget gila hahahaha hahaha hahaha sudah lama kita tidak bertemu raja dari elheims ayo ayo hei hei kamu pikir mengambil batu ini mudah dariku lewati aku terlebih dahulu wuuhh gila ceh c'st ck kemarin N nya sampai di sini guys wooo wuuhh gila wuuhu 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 kuakan Dan oke kita skip seperti biasa oke guys, kita skip Oke guys, nah dari sini oke Viva Universe Presents Ke Minecraft Frontless Series Aku tahu apa yang kau ingin lakukan dengan batu safir ini Tapi takkan kubiarkan kau mengambilnya begitu saja Raja Lautan Memegang batu safir Kau pikir Kau bisa menjaga batu itu Dari aku Banyak orang sudah berjatuhan karenamu Karena itu, akan kupastikan kamu tidak akan menyentuh siapapun lagi Jadi Matikanlah yang kau pikirkan Itu apa enco Hujan Really Aku akui kau bukanlah sembarang orang Sepertinya aku harus sedikit lakukan Lebih serius disini Serius apapun Kamu tidak akan bisa menyentuhku Terima kasih PEMBICARA 1 Oh, gila coy Cepet penang Ayo semuanya Kita harus segera bantu jaga batunya Apa yang ini kamu lakukan, Marvel? Hey, orang tua Samsul benar Kalau kita tidak cepat-cepat Hero Brain-nya bakal dapetin batunya duluan Jangan pikir musuh kita adalah musuh yang mudah Kita di sini sedang melawan Hero Brain Biarkan aku dan Clover yang menyusulnya Eh, selucon macam apa ini? Marvel, dengar kenapa yang dia katakan? Baiklah Jadi apa rencananya? Kamu dan temanmu itu Akan pergi ke tempat Ryan dan Pepe Kalian coba hentikan Pepe Dalam pekerja sama dengan Hero Brain Baik Ayo Clover Oh my god Keren boy Ini masih lama kan ya Masih lama Oi, Gizan Kalian semua jagain monster-monster di sini aja Bantu penduduk-penduduk Alheim Supaya mereka semua bisa aman Ayo Apa yang tadi kamu katakan kepadaku? Tidak dapat menyentuhmu Tidak dapat menyentuhmu Harus kuakui Ku harus sedikit lebih serius untuk melawanmu Untuk sekarang Batu safir itu Akan menjadi milikku Jangan ambil Jika kamu menggunakan sihir hiummu Lebih cepat Mungkin aku sudah terkalahkan sekarang Urusanku Sepertinya sudah selesai di sini Hei Makhluk sialan Tuh Sepertinya Kamu membawa teman Dua lawan satu Ditambah lagi Kalian bukanlah orang lemah pada umumnya Kalian Jangan hilang Jangan kejambung Dia Dia jauh lebih kuat dari yang diceritakan Itu tidak akan menghentikan kami untuk mencoba Mau sekuat apapun musuhnya Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikanku Tidak ada gunanya Aku melawan kalian Sematus lagi Tidak ada gunanya Dia akan bertemu hati Dia pergi kemana Makhluk sialan itu Dia hanya ingin mengambil batu-batu ini dari kita semua Oi Aion Kamu tidak apa-apa Aku Baik-baik saja Tetapi Batu safirnya Tidak perlu kamu pikirkan itu untuk sekarang Batunya sudah diambil Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi Selain Menjaga salah satu sisa dari keempat batunya Tuan Apakah Tuan tidak apa-apa Apakah Tuan terluka Aku baik-baik saja untuk sekarang Tapi Batu safir milik Tuan Tak usah pikirkan itu dulu untuk sementara Yang terpenting Apakah penduduk Elhems aman semua Semua penduduk sudah kami amankan di tempat yang lebih aman Syukurlah kalau begi Se-sebentar Guru Guru ada di mana Guru? Siapa cok? Guru? What the heck? Siapa gurunya? Oh Si ini Siapa namanya? Aduh Gue kok lupa ya Anjir Tuan Farizal lah yang menang mereka semua Oh iya Farizal Untuk kita Bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman Lalu aku ingat Tampanya Elhems itu ada Berapa anggota ya Pokoknya ada Farizal gitu Mungkin semua penduduk Elhems sudah tiada saat ini Makhluk sialan itu Akanku balaskan perbuatannya Ya Farizal Udah enggak ada guys Di mana dong Ya Pepe Ren Mojo deh berdua Kalian tidak bisa pergi kemana-mana lagi Pepe Ini tidak harus berakhir seperti ini Masih ada waktu untuk bertobat Masih ada waktu untuk kembali ke kita Cukup Gue gak mau bahas masalah ini lagi Gue lah yang memilih jalan ini Karena itu Gue gak mau kalian semua untuk ikut campur Semua ini tidak ada urusannya dengan kalian semua Tak Ada urusannya Woy Pepe Lo tuh udah bareng kita dari kecil Udah 15 tahun kita bersama Dan lo Masih senaknya bilang ini gak ada urusannya sama kita Heh Gue gak peduli udah berapa lama kita bareng Udah berapa lama kita susu senang bareng Gue udah nemuin tujuan hidup gue Yaitu Ren Ah dasar manusia bucin sialan Sekali lagi ku bilang Pergi dari tempat ini sekarang juga Jangan ikut campur urusan kami Takkan ku biarkan Samsu Dia tidak mau mendengarku Karena itu Itulah balasannya untuk dia Hah Apa maksudmu balasan untuk dia Fel Lu bisa kendaliin sihir lu Sabar su Ini gue harus fokus banget Hey Tolong bantuin kita Gue tau lu udah ngelakuin ini semua Tapi kita semua masih bisa mengampuni lu Kita semua masih anggap lu sebagai sahabat Maafkan aku Warfel Ya mati dong Tenang Kalian aman-aman saja Ya oh oke Pepe Gue kena tadi Kalau kamu turun sekarang juga Tadi gue Gue ya itu kenapa tau guys Gue kena ada animasi Taunya gak ada Aku akan mengampuni semua kesalahanmu Jangan memilih pilihan yang salah Pepe Aku sudah menjaga kamu selama 14 tahun Aku tau kalau kamu adalah anak yang baik Pepe Tidak perlu dengarkan mereka Tapi kita pergi dari sini Sepertinya Misi Tuhan juga sudah selesai disini Aku Tidak dapat menghentikannya Tenang Aku tau kamu sudah berusaha untuk menghentikannya Desa Pepe Sialan Kenapa desa Pe sekarang juga masih bucin Raja dari Alheims Memanggil kita semua untuk berkumpul Ayo kita masuk ke dalam Oh iya Batu itu Apakah batu itu aman-aman saja Tadi Raja akan memberitahu kalian semua Yang penting Ikuti aku saja terlebih dahulu Kalian Apakah kalian baik-baik saja Ayo Ikuti aku Raja Ayo ingin membicarakan dengan kita semua Ayo 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 Mau meeting guys Mau meeting Ayo let's go Jadi Kenapa kamu ingin kita semua untuk bertemu di sini Wait Kenapa lagu jadi begini tiba-tiba ya Ada banyak hal yang ingin kutanyakan Jadi Dia adalah Raja dari Alheims ini Sepertinya iya Sul Tapi Kenapa Rajanya kayak ikan ya Hei Kalian bocah-bocah Jaga sikap kalian Dia jauh lebih kok dari tampaknya Bahkan Dia hampir mengalahkan Herobrine sendirian Hehehe Maaf maaf Tapi yang terpenting Bagaimana keadaan dari batu safir itu Apakah batu itu masih aman Batu itu Sudah diambil Oleh Herobrine Di Diambil Sudah aku bilang orang tua Seharusnya aku datang membantu kalian saja Padahal aku dapat mengeluarkan sihir hitamku itu loh Dia sendiri bilang kalau dia takut dengan sihirku ini Masalahnya kamu juga masih belum bisa mengendalikan sihirmu itu Bagaimana jika kamu justru pingsan di depan Herobrine-nya Yang ada batu emerald milikmu Itu diambil juga Tapi Oih mahluk tua Jangan bilang bocah ingusan ini adalah anak spade Karena kalau memang benar Tamatlah riwayat kita semua Hei Apa maksudmu manusia ikan Kamu pikir aku lemah Kamu dari tadi hanya bisa berbicara dan berbicara Tapi tidak ada kerjanya Melawan Herobrine Dalam mimpimu Kamu saja tidak bisa melawan anak buahnya Aku Aku tahu kenapa Herobrine ingin mengambil keempat batu tersebut Sebentar Sungguh Kamu tahu Sepertinya Dia ingin mengulang kejadian seribu lima ratus tahun yang lalu Tidak Tidak mungkin Jangan bilang Iya Kejadian yang dinamakan The Reborn The Reborn Akan ku ceritakan ke kalian semua Dunia ini Seribu lima ratus tahun yang lalu Dunia tanpa sihir Aku tahu Kalian berdua pasti bingung Kenapa aku tidak mengambil batunya dari anak itu Di saat kita juga bisa mendapatkannya Tenang saja Semua ini sudah aku rencanakan Wah gila udah diambil semuanya cok Karena itu Kita butuh pasukan Kita butuh kekuatan yang lebih Dengan begitu Kita dapat mendapatkan batu paling terakhirnya Oh my god Oh udah habis ya Gila berarti Gak ketebak banget ya Tendak guys Aku kecilin dulu suaranya Oke guys Thank you for watching Jangan lupa untuk di like Di subscribe Di share ke temen-temen kalian semua Dan kita akan berjumpa lagi di next episode guys Bye bye See ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax